Ada penonton setia saya yang merupakan ini karena semata-mata dunia, keselamatan, dan kenyamanan. Kalau ke arah kiri itu menuju ke kantor desa Gunung Sari. Itu ya, baliho-baliho setang pilkada ini sudah ke kanan ya, pabrik gagak hitamnya. Ini dia, jadi tidak jauh dari pertigaan ponkes desa penanggungan. Nah ini ada jalan teman-teman ya, arah kanan melewati ada yang sawahat ini. Nah ini jalannya memang tidak terlalu lebar ya, teman-teman pada video. Nah ini jalanan nanti yang akan menelus ke arah desa Gunung Sari. Nah ini kita akan ikuti saja jalannya teman-teman ya, nah ini belok ke arah kiri. Jalannya memang kecil ya, namun cukup bagus ini, teraspal dengan baik. Suasana pedesaan, desa penanggungan. Mungkin ada penonton setia saya yang berkota warga asli penanggungan ini. Wuh, jalanannya sudah rusak teman-teman. Sampai sini, ini mohon maaf, saya harus jalan pelan-pelan. Kita akan mengambil jalan pinggir saja. Nah ini nih jalanan yang seperti ini, semoga dilihat oleh siapa saja yang bertanggung jawab ya. Jadi supaya segera diperbaiki karena semata-mata dunia keselamatan dan kenyamanan masyarakat, khususnya sekitaran desa penanggungan ini, dan tentunya juga tak lupa buat masyarakat, jangan lupa taat membayar pajak ya. Karena dari pajak teman-teman itu salah satunya digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalanan. Oh, ini sudah kembali lagi, teraspal mungkin kurang lebih 100 meteran ya teman-teman itu. Nah ini kita akan lurus saja. Nah, ini kita sudah masuk di desa Gunung Sari, ini kita lurus teman-teman. Nah, kalau ke arah kanan itu, nanti tembus ke depan kantor desa Pak Kuniran itu ya, yang pertigaan, dekat Koramil Maesan. Ini ada, apa itu, Panger Musa ya. Ini kita akan lurus saja, nanti, nah ini pertigaan kita lurus ya, kalau ke arah kiri itu menuju ke kantor desa Gunung Sari. Nah, ini kita akan lurus, nanti akan tembus ke arah pabrik Gagak Hitam. Ini kita lihat saja jalanan. Ini jalanannya. Ini jalanannya cukup curam ini teman-teman ya, hati-hati ini. Kita juga baru lewat sini teman-teman. Jalanan desa Gunung Sari. Nah, ini ada masjid, kemudian ada perusahaan Gagak Hitam. Loh, apakah dulunya di sini ya teman-teman ya? Gak tahu ini. Nah, ini kita akan ke arah kanan. Tuh ya, baliho-baliho seseorang pilkada ini sudah bertebaran. Tuh ya, baliho-baliho-baliho-baliho-baliho-baliho-baliho. Tuh ya, baliho-baliho-baliho-baliho. Tuh ya, baliho-baliho-baliho-baliho-baliho. Tuh, pemandangannya. Kita harus mengini, apapun sehari, begini. Karena kami menghabiskan waktu besar di bulan Ramadhan. Nah, jalanannya menurun. Agak sedikit rusak. CV Pakuniran Sejati. Oh, ini sudah masuk di Pakuniran, teman-teman. Mungkin batasnya tadi semacam persawatan ya. Batas desa Gunung Sari dengan Pakuniran. Wah, ini lagi ada yang mencemur tembakau. Wah, ada yang hajatan itu. Jalan Raya Besar, Jalan Raya Pendukung. Tentara Kabupaten dan Kabupaten Pondawaso dengan Cikberk. Desa Pakuniran. Ini kita akan ke kiri, teman-teman. Menuju ke arah jalanan Pondawaso. Nah, itu di sebelah kanan ya, pabrik gagak hitamnya. Ini kita akan ke kiri. Sudah bergabung dengan Jalan Raya Buondawaso. Selamat menikmati.